Halo semuanya, Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel Sekarang kita kembali lagi di e-talk, bukan e-talk ternyata E-talk, tapi kenapa aku nyamannya e-talk ya? Padahal aku kan e-talk, maafin aku deh ya By the way, sorry banget kalau misalnya ini beda dari lightingnya, dari backgroundnya, segala macem Bahkan ini gak pake treeport buat hpnya karena aku itu kehilangan treeport, gak tau dimana aku, lupa naruhnya maafin aku Jadi di episode kali ini, e-talk bakal ngomongin tentang perbedaan rasa suka dan rasa jatuh cinta Aku yakin diantara kalian banyak banget yang masih bingung antara rasa suka dan rasa cinta itu beda atau enggak sebenernya Karena sejujurnya aku juga masih bingung perbedaan antara rasa suka dan rasa cinta Dan aku baru nyadar kalau misalnya rasa suka dan rasa cinta itu beda ketika aku lagi ngomongin sama doi aku antara rasa suka dan rasa cinta Dan aku, apa sih, aku kulik lagi sampai dalem, aku juga bantu searching di internet Ternyata memang beda dan aku tuh dapet perbedaannya tuh apa Dan aku mau sampein teta dan semua Biar kita semua itu bisa ngebedain mana rasa cinta, mana rasa suka Penasaran kayak gimana? So, let me study So, for the first, kita harus tau kalau misalnya rasa cinta itu, rasa cinta Kalau menurut aku itu, dia datang dari rasa suka Jadi yang pertama itu pasti rasa suka Yang kedua adalah rasa cinta Kenapa begitu? Kalau menurut aku, rasa cinta itu datang seiringnya waktu Seiringnya lamanya kita sama dia Dimana kita benar-benar yakin Kalau misalnya kita itu butuh dia Kita itu suka sama dia Kita itu benar-benar serius sama dia Tapi, bukan berarti Rasa cinta ini gak muncul sebelum kita dapetin dia ya Bisa jadi juga sebelum dapetin dia Kita udah ngerti nih Kalau misalnya kita tuh cinta sama dia Dan kita pengen melihkan dia Begitu So, disini aku punya catatan Karena aku suka lupa catatannya Suka ngelewatin poin-poinnya Jadi sekarang aku tulis aja Biar aku gak kelewatin sama gitu Oke, kita bahas Yang pertama Perbedaan rasa suka dan rasa cinta Kalau rasa suka itu Katanya, di search juga di google Kalau misalnya rasa cinta itu Eh, rasa suka itu kayak Hal yang lebih menuntut Bukan Kalau rasa cinta itu Hal yang menerima dan memberi Tapi kalau rasa suka itu Hal yang menuntut kayak Oh, harus cakep atau ages Harus kelihatan perfect di mata Gebetan ages gitu Misalnya ya Nah, jadi yang pertama itu Yang paling membedakan Suka itu akan terlihat cantik Walau memaksa Ya, itu yang dinamakan menuntut Jadi ages bakal berusaha Sebaik mungkin Ages bakal tampil cantik Di depan gebetan ages gitu Sedangkan rasa cinta itu Menerima dan memuji Kalau misalnya For example Misalnya ages kondangan nih Sama doi ages Si doi ages Pas ages itu dendan Dia kayak Eh, jelek banget sih Jangan begini dong Gak cakep nih Kayak gini Aku gak suka Itu kan berarti namanya Rasa suka Karena dia hanya Menutup Tapi kalau misalnya Rasa cinta itu Kayak dia menerima Walaupun ages jelek gitu ya Walaupun dendan ages segitu Apa adanya Dia bakal Gak apa-apa kok Segini juga udah bagus Segini juga oke Aku gak mau Gak apapun Segini juga udah bagus Terima kasih udah berusaha Mungkin kalau emang Ada masukan dan saran Dia pasti bakal ngomong Tuh kira-kira Mungkin ini kurang disini Oh ya mungkin Terus kamu lebih baik Begini Soalnya kalau kayak gini Mungkin terlihat ribet Atau gimana Jadi Secara perlahan Secara lembut Kita masuk Ke dalam Dan kita tuh kayak Ya gitu Baik-baik aja Ngomongnya gak yang langsung Prontal Kamu jelek Ada second Kalau suka itu egois Akan waktu Jadi doi itu gak boleh Kemana-mana Kayak kita tuh harus chattingan terus Sama dia Kayak kita tuh harus terus sama dia Berdua gitu Padahal kan Kita manusia Dia manusia Kita punya teman Dia punya teman Kita punya dunia Dia punya dunia Gitu Kalau kerasa cinta itu Menyadari Dia itu punya dunia Gak kan Mengizinkan Kayak misalnya Doi aku itu Suka banget sama yang namanya Game Aku sebagai Seseorang yang mencintainya Asyik Kayak Ya udah gak apa-apa Kalau misalnya dia izin main game Aku main game ya Oh yaudah silahkan Aku mungkin bisa drakor Aku mungkin bisa ngonten Kayak gini Atau mungkin kita bisa yang lain ya Masak nyapu Ngepel Segala macem Dan buat kalian juga cowok-cowok Kalau misalnya cewek kalian izin Aku drakoran ya Kalian wajib izinin tuh Kenapa? Karena kita itu Punya dunia masing-masing Kalian punya hobi Kita punya hobi Jadi kita harus Kalingan tergai Tetapi Ada hal yang perlu kita ingat Kalau misalnya Menghargai Oke Mengizinin Oke Tapi kita ada baiknya juga Ngontrol Kalau misalnya udah Terlalu lama Kayaknya ini terlalu lama deh Mungkin butuh istirahat Atau apa Semaksifik lah ya Biar dia tetap sehat Tahu waktu juga Gitu Walaupun kita punya dunia Kita tetap punya tanggung jawab Ada yang sudah pacaran Sama yang masih jomblo Pasti akan beda Dimana yang perlu pacaran Itu udah waktunya Terbagi sama siduknya Tapi yang jomblo Itu bebas Ngapain aja Tapi sumpah Besar kalian mau jomblo Atau pacaran Oke Nomor 3 Kalau misalnya suka itu Menghabiskan waktu berdua terus Sedangkan Kalau jatuh cinta itu Membaur bersama semua orang Oke Kalau dari suka itu Menghabiskan waktu berdua terus Kayak misalnya Kita lagi ngumpul Sama keluarga gitu kan ya Kalau aku sih Orangnya tipikal Kalau pacaran tuh Keluarga tau Saudara juga tau Biar gak main di belakang Biar kita tuh Kayak Ya enak aja Biar membaur juga Nah kalau suka itu Kita kayak cuman Bedua Baik nih Kalau misalnya Ngumpul sama saudara Atau keluarga Sedangkan kalau misalnya cinta itu Membaur Dimana kita berusaha Untuk dapetin hati Orang tuanya Adiknya Saudara Nyangkong Kakek neneknya Ya kan Kayak gitu Kalau misalnya Kita berdua terus tuh Kesannya kayak yang Gimana Ya kayak yang gak etis aja sih Menurut Ages Tapi Jika lo saat ini Kalian merasa kayak Gue cuka Gue Gue cinta-cinta Ini sama dia Gue cinta sama dia Tapi gue tuh Sering banget berduaan kok Walaupun lagi sama saudara Ya itu up to you sih Tapi menurut Ages Lebih Enaknya itu Kalau misalnya kita menghargai waktu Kalau kita tuh lagi ngumpul ya Kita harusnya membaur Tidak berdua doa Betul? Tidak Terserah kalian And then Nomor 4 Kita Kalau misalnya Rasa suka itu Maafin lagi Sariawan ya Lagi Sariawan Itu sakit banget Kalau ngomong Nomor 4 Kalau kita suka itu Kita mengagumi Karena kesempurnaan Kalau yang Jatuh cinta itu Menerima Kekurangan Maksudnya Nomor 4 itu Mengagumi Karena kesempurnaan Kayak misalnya Jatuh cinta itu Mau aku doer Kayak gini Mau aku hitam Jelek Kekil Pendek Cowokku Terima Padanya Dia kayak tetep support Walaupun Akunya tetep Kayak berusaha Yang bikin putih Dengan skin care Atau yang bikin putih Dengan bedak Tapi cowokku Lebih kayak Yaudah sih Gak apa-apa Gini Oke Nomor 5 Melakukan hal yang Terkesan dengan Memaksa Itu suka Kalau cinta Menjadi diri sendiri Dan membangun Oke Melakukan hal yang Terkesan Memaksa Ya kayak gitu Kita Memaksakan diri kita Untuk terlihat Sempurna Untuk terlihat Perfect Di depan Orang yang kita Sukai Tapi kalau misalnya Perasaan cinta Kita tuh kayak Udah terlalu Merasa dihargain Bukan berarti Kita semena-mena Kayak Oke Sama-sama terlihat Cantik Oke Tapi Gak yang sampai Ketika cowok gue bilang Terus gue sampai kayak Mati Kamis Operasi Kayak Yaudah Ini diri gue Aku udah berusaha Semaksimal mungkin Mbak Agus Terkau jelasin Kedui Kalau misalnya tuh Aku udah berusaha Hargain Senggaknya Dan dia juga pasti Kayak yang Kalau emang dia beneran Cinta Sama kita Kayak yang Oh iya Kamu udah gini-gini Aku menghargain Terima kasih Seenggaknya kan Kita udah Mengelakukan suatu hal Gitu Gak cuma Diam Tuh And then next Nomor 6 Kalau suka itu Memendingkan rasa egois Sedangkan kalau cinta itu Berdiskusi saat marah Oke Saat marah ini Hal yang Sangat-sangat Sering terjadi Kalau misalnya Kita suka itu Kalau misalnya Lagi marahan Kita kayak Mau chatting dia Mau ngobrol sama dia Maunya dia yang mulai chattingnya Maunya dia yang ngobrol duluan Sama kita Gitu ya Tapi kalau rasa cinta itu Kayak Oke Diam itu Suatu hal yang wajar Menurut Agus Karena di hubungan Agus itu Kalau lagi marah Kita butuh waktu Untuk diam Dan kalau malah kita Udah dingin Kita ngobrol Tapi kita gak nungguin Orang ini Buat chatting duluan Kayak misalnya Agus marah Agus gak nungguin Dua ya Agus Buat chatting duluan nih Agus udah malah yang tenang Agus langsung ngobrol Kenapa sih Gini-gini Tapi ngobrolnya juga Kalau bisa halus Jadi kita tuh kayak bisa Menemukan solusinya Gitu loh Paham gak? Gak gadit Gak gadit Kalau bingung Kalian komen aja Nanti kita bisa chattingnya Oke selanjutnya Nomor tujuh Kalau suka itu Ingin hang out Kemana pun Ketempat yang famous Biasanya Tapi kalau misalnya Jatuh cinta itu Dimana aja Oke asal kita Selalu berdua Agus tujuh banget sih Sama ini Karena Agus itu Biasanya kalau misalnya Punya doi ya Pagiannya kemana-mana Agus itu yang hang out Gak mau Kayak Cuman di rumah Sedangkan lo sekarang Apalagi semenjak covid Kayak ngerasain Kalau misalnya Yang biasanya kita Makan sebelah Di luar Tiba-tiba tuh kalau covid Kayak kita di rumah Masak gitu Lebih enak aja Dan lebih banyak Waktu ngobrolnya Sedangkan kalau orang yang suka Kan kayak Gak mau ah di rumah Banyak keluarga Gak gimana Gak mau ah di sini Karena begini Tapi kalau rasa Udah jatuh cinta Menurut aja Kayak Dimana aja Sekalipun itu di wartel Sekalipun itu di dokang gorengan Itu terasanya beda banget Enak banget Gak perlu makan Gak perlu minum Kita cuma ngobrol Gifso Kayak kita gak hayal Ataupun kita kayak Ngobrolin apa Gitu Itu Perfect sih Sumpah kalian wajib coba Untuk ngomong deep talk Sama Doi kalian And then next Nomor 8 Kalau suka itu Marah saat Gak bales chat Tapi kalau jatuh cinta itu Lebih berpikir Saat dia Gak bales chat kita Oke Kalau misalnya lagi Suka-sukanya itu Kayak Doi kita gak ngabarin Ini 5 menit Kamu kemana aja sih Sedangkan kalau misalnya rasa Jatuh cinta Kayak Oh kita chatting Blah 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 Oh dia gak bales Mungkin kita bakal berpikir Ketiduran kali ya Kalau aku sih seringnya Pikir dia lagi ketiduran Atau dia lagi nontonin facebook Video-video kocak Atau dia lagi nonton youtube game Karena balik lagi Kita itu punya dunia Kita itu Punya kehidupan tersendiri Jadi kita harus saling menghargai Tapi bukan berarti Bisa semenanya Walaupun kita punya hidup Ingat Kalau jomblo itu bebas Kalau udah punya pacar itu Udah punya Waktu yang harus dibagi Begitu sih Nomor 9 Kalau lagi sakit itu Kebanyakan Kalau suka cuma ngucapin GWS sayang Atau kayak yang Apa ya Kayak cepet sembuh ya Cinta Blah 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 Tapi kalau cinta itu Menurut Agis Kayak lebih yang Bener-bener Hah Kamu sakit apa Bukan lebay Bukan lebay Bedain antara lebay Dan perhatian ya Nanti Agis bakal bahas lagi Ini masalah lebay Dan perhatian Kayak yang Apa yang kamu rasain Kamu butuh apa Walaupun kita gak punya duit Sebenarnya kita kan nanyain Kita ngasih solusi juga Lebih bagusnya sih Kita bisa telepon Atau kita bisa tikat Atau kita bisa kayak Nyamperin ke rumahnya Begitu sih Itu tanda perhatian Yang bisa Membuat kita tuh Kayak lebih Begitu Begitu Nomor 10 Atau delas Sebenarnya ini aku dapet dari web Tapi aku kurang begitu setuju Gini Merayakan hari jadi per bulan Itu untuk orang yang suka Tapi Merayakan enif aja Untuk orang yang jatuh cinta Gini Masalah enif Sebenarnya itu Halka anak-anakan ya Mau ingat Mau enggak ya Silahkan Mau ingatnya per bulan Per hari Pertanggal ya Serah gitu Kalau misalnya enif Kita bahagia Wajar dong Karena kita kan Bersyukur udah selama ini Wah gitu ya Akhirnya gitu Di tanggal ini kita ketemu Di tanggal ini Aku terima cinta Gitu teman-teman Jadi menurut ages 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 Serada kurang setuju Sama ini Karena merayakan hari jadi Per bulan juga Ya itu enggak apa-apa Enggak masalah Terserah kita mau nyekapan Per detik juga Enggak apa-apa Kok Kalau emang tahu detiknya berapa Misalnya detiknya ada angka 3 Setiap angka 3 Happy ini Happy ini Happy ini The last Ini aku enggak dapet dari web Tapi ini aku dapet Saat aku ngobrolin sama dia Jadi di last itu Kalau misalnya rasa suka Kita kayak masih egois Udah dari tadi Sedangkan rasa cinta itu Kita punya prioritas Kita memprioritaskan Doi kita ini Kayak misalnya Kalau misalnya masih rasa suka Itu kayak Malam ini mau keluar nih Sama ceweknya Tapi Temannya mau dateng Kalau rasa suka pasti Bilihnya Enggak ngerti sih ya Kalau dia sih Bakal bilang Walaupun temannya dateng Dia bakal bilang Kalau misalnya Nanti malam itu mau keluar Sama Ages Gitu Jadi Ya mohon maaf Gitu telat janjinya Tapi sebaliknya Kayak misalnya nih Lagi nge-game Tiba-tiba Aku bocor gitu kan Bingung nih gimana Kalau misalnya Emang dia memprioritaskan Memprioritaskan kita Dia bakal dateng Dan ninggalin gamenya Gitu-gitu sih Tapi inget Walaupun dia Enggak memprioritaskan Bukan Kadang dia bisa memprioritaskan kita Kadang dia bisa Tidak memprioritaskan kita Mungkin dia hal yang lebih Arjen Misalnya nih Baru kita bocor Tapi dia lagi seleksi Buat CPNS Kan kayaknya Gak mungkin gitu Jadi walaupun kita Diprioritaskan Kita masih harus Tetap sadar Dimana sebenarnya kita itu Tidak boleh melebihi batas Begitu sih Menurut Ages Kalau begitu Itu aja sih Sepuluh rasa Yang Membedakan antara Rasa suka Dan rasa cinta Gimana Kalian merasa beda gak nih Kalau kalian di posisi ini Kira-kira Rasa kalian itu Suka atau cinta Ayo Ingat Rasa suka juga bakal bisa Ngebawa kita ke rasa cinta Gitu Oke Buat kalian yang masih Menunggu Atau buat kalian yang masih Menanti Doi untuk melamar Gitu ya Kayak aku Tetap semangat Gak boleh pantau menyerah Kalian Harus tetap di jalan yang positif Gak boleh melenceng-melenceng Aku pesan ke kalian Dan itu juga pesan Buat aku pribadi Kayak gitu sih Penasaran sama next episode Kayak gimana Aku bakal ngebahas Lebih banyak lagi Maca-maca Tentang perkara Percintaan Karena aku sering banget Diteror Dengan macam-macam pertanyaan Yang berkaitan dengan Hubungan Oke Kalau begitu sampai disini aja See you di next See you di next episode Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye